Halo wassalamualaikum guys, ketemu lagi sama gue Rizky di video kali ini gue mau nunjukin gimana cara gue ngeloloh anak burung lovebird guys ini kebetulan gue lagi punya anak burung lovebird laki selain si yellow kalau kalian nonton video gue sebelumnya ada lovebird nomkret gue juga yang pertama itu namanya si yellow dan ini si snowy gue namain karena dia warnanya putih kelapa buang itu nah itu dia ada di pojok sana sekarang kita coba ambil aja guys ini dia si snowy ini dia si snowy si snowy ini udah gue rawat mau tiga minggu ya ini dua mingguan lebih lah gue rawatnya dari bulunya masih belum sebagus ini ya tadinya masih bulu jarum sekarang dia udah udah bagus nih bulunya dan gue juga masih bertanya-tanya nih dia masuknya warna apa ya karena dia putih tapi kayak buah-buahan gitu terus kalau waktu pagi gitu kelihatan nih di kepalanya sini tuh ada oran-oran kayak aqua gitu kalau di non red disebutnya aqua kalau yang ada orangnya di kepalanya untuk burung lovebird yang seumuran ini guys yang burunya udah rapi kayak gini itu biasanya keperluan lolohannya apa keperluan untuk lolohnya itu sehari dua kali guys pagi sama sore atau malem dan untuk apa namanya eh porsinya itu sekitar 10 sampai 15 mili ini gua udah siapin lolohannya nih coba kita kasih sedikit-sedikit guys sebenarnya si siapa nih Snowy ini responnya agak kurang bagus ya dan gua nggak tahu kenapa kayaknya dia kayak ada masalah gitu di suaranya deh di anak burung lockbird gue lainnya itu waktu si yellow sebesar ini itu suaranya tuh udah nyaring ya udah manggil-manggil gitu kalau dia lapar nah tapi si Snowy ini udah sebesar ini dia tuh kalau lapar ya diem aja gitu nggak teriak-teriak nggak minta apa namanya nggak minta di loloh jadi responnya agak kurang bagus makanya nih biasanya agak gua force ya atau gua agak gua paksa sedikit ini langsung aja ya gua coba nah ini udah guys udah gua masukin ini untuk apa ya tanda kalau dia udah cukup tuh biasanya dia udah nolak gitu pas di loloh tadi dia udah nolak itu berarti udah cukup dan bisa dilihat nih si apa nih namanya si temboloknya jadi besar ya jadi besar nih ini kalau nggak ada bulunya kelihatan nih warna buburnya udah terisi penuh nah jadi itu sekitar 10-15 mili kalau udah segini dan kalau udah kayak gini biasanya di tempat di kandangnya itu gua sebar biji ya atau milet gitu biar dia belajar tuh gigit-gigit biji-bijian jadi udah belajar mandiri juga gitu guys dan ini gua pakai gex ya sebagai inkubator dia sementara kalau untuk di pagi sampai sore biasanya gexnya ini gua taruh luar ya gua taruh teras biar kena matahari dan angin gitu ya dan kalau malem baru gua kasih lampu lampunya juga jaraknya agak jauh dan gua selalu taruh termometer disana biar ketahuan suhunya tuh berapa biasanya sih diantara 29-30 jadi nggak lebih dari itu itu guys snowy halo snowy snowy dari kecil kukunya udah tajem banget guys jadi kalau nyengkrem tangan tuh sakit banget beda sama si yellow si apa lockbird gua yang satunya ya kalau si yellow kukunya nggak begitu tajem makanya nih agak sakit sebenernya dia juga udah bisa terbang-terbang tipis sih cuman dia masih takut-takut aja gua harap sih dia sehat-sehat aja ya gua juga sempet khawatir sih sebenernya karena dia ya gitu ya belum kelihatan suaranya gitu responnya kurang-kurang bagus juga tapi untuk makan sih masuk untuk dilolok masuk dan beberapa kali gua udah liat dia mulai gigit-gigit biji atau pecah milet gitu guys kalau untuk burung lovebird masih sekecil ini bahkan udah besar juga agak susah nentuin jantan betinanya guys salah satu cara yang paling tepat adalah tes DNA jadi gua biasanya kasih nama ya berdasarkan warnanya aja si yellow warnanya yellow kuning dan ini snowy karena mirip salju ya putih putih-putih abu gitu jadi gua namanya snowy oke guys mungkin segitu aja video gua kali ini ini bakal gua masukin dulu susnowy mungkin segitu aja video gua kali ini terima kasih yang udah nonton barangkali di antara kalian juga ada yang pelihara lovebird ada yang pelihara parrot juga kayak gua bisa tulis di kolom komentar mungkin ada yang bertanya dan segala macemnya bisa tulis di kolom komentar guys oke jangan lupa like, comment, dan share pastinya subscribe channel gua untuk video-video baru lainnya guys terima kasih selamat menikmati selamat menikmati